Kitab Yosua, Pasal 6 Gerbang kota Yeriho telah ditutup. Orang di dalam kota takut karena orang Israel sudah dekat. Tidak ada orang yang keluar masuk kota. Kemudian Tuhan berkata kepada Yosua, Lihatlah, aku membiarkan kamu mengalahkan Yeriho. Kamu akan mengalahkan raja dan semua tentara dalam kota. Semua tentara mengelilingi kota itu satu kali sehari selama enam hari. Suruhlah tujuh imam membawa trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan dan mereka berjalan di depan kota kudus. Pada hari ketujuh, kelilingilah kota itu tujuh kali dan katakan kepada para imam meniup trompet apabila mereka berjalan. Mereka membuat satu bunyi trompet yang kuat. Apabila kamu mendengarnya, suruhlah umat itu berteriak. Apabila kamu melakukan itu, tembok kota akan runtuh dan umatmu dapat langsung memasuki kota itu. Perang terhadap Yeriho Jadi, Yosua anak nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, Angkatlah kotak kudus Tuhan dan suruhlah tujuh imam membawa trompet berjalan mendahului kotak itu. Dan Yosua berkata kepada umat itu, Maju sekarang, kelilingilah kota itu. Para tentara yang bersenjata berjalan di depan kotak kudus Tuhan. Ketika Yosua selesai berbicara kepada umat itu, ketujuh imam bersama trompet mulai berjalan serta meniup trompetnya di hadapan Tuhan. Dan datanglah imam-imam yang membawa kotak perjanjian Tuhan. Kemudian beberapa tentara berpakaian senjata berjalan di depan para imam bersama trompetnya. Dan tentara selebihnya berjalan di belakang imam yang membawa kotak itu. Yosua memerintahkan umat supaya tidak meneriakkan perang. Katanya, Jangan berteriak, jangan katakan satu katapun hingga pada harinya aku mengatakannya kepadamu. Baru kamu berteriak. Jadi, Yosua menyuruh para imam membawa kotak kudus Tuhan untuk mengelilingi kota satu kali. Kemudian mereka kembali ke perkemahan dan bermalam di sana. Besok paginya, Yosua bangun dan para imam mengangkat kotak kudus Tuhan kembali. Dan ketujuh imam membawa ketujuh trompet. Mereka berjalan di depan kotak kudus Tuhan sambil meniup trompet. Tentara bersenjata berjalan di depan mereka dan umat selebihnya berjalan di belakang kotak kudus Tuhan. Jadi, Pada hari kedua, Mereka bangun pagi-pagi benar. Mereka mengelilingi kota itu satu kali. Dan kemudian kembali ke perkemahan. Mereka melakukan hal itu selama enam hari. Pada hari ketujuh, Mereka bangun pada waktu fajar Dan mengelilingi kota itu sebanyak tujuh kali. Mereka berjalan dengan cara yang sama pada hari-hari sebelumnya. Tetapi pada hari itu, Mereka mengelilinginya tujuh kali. Ketujuh kalinya, Mereka mengelilingi kota itu. Para imam meniup trompetnya. Pada waktu itu, Yosua memerintahkan umat. Sekarang berteriaklah. Tuhan akan memberikan kota itu kepadamu. Kota dan segala sesuatu dibinasakan selaku persembahan kepada Tuhan. Hanya Rahab, pelacur itu, Dan semua orang yang tinggal di rumahnya dibiarkan hidup. Mereka tidak harus dibunuh, Karena Rahab menolong kedua mata-mata itu. Ingatlah, Kita harus membinasakan segala sesuatu. Jangan ambil sesuatu barang. Umat mendengar bunyinya. Mereka mulai berteriak. Tembok kota rubuh. Umat berteriak. Umat berteriak. Umat berteriak masuk kota. Jadi, Orang Israel mengalahkan kota itu. Umat membinasakan segala sesuatu dalam kota. Semua yang hidup. Mereka membunuh laki-laki tua dan muda. Perempuan tua dan muda. Ternak, Dumba, Dan keledai. Yosua berkata kepada kedua mata-mata itu. Katanya, Engkau telah berjanji kepada pelacur itu. Jadi, Masukilah rumahnya Dan bawalah dia keluar Dan semua orang yang ada bersama dia. Jadi, Kedua orang itu memasuki rumah itu Dan membawa Rahab keluar. Mereka juga membawa keluar Ayah, Ibu, Saudara-saudaranya, Semua keluarganya, Dan yang ada bersama dia. Mereka menempatkan semua orang itu Dalam tempat yang aman Di luar perkemahan Israel. Kemudian orang Israel membakar seluruh kota Beserta semua isinya. Kecuali benda-benda yang terbuat dari perak, Emas, Perunggu, Dan besi. Mereka memasukkan barang-barang itu Keperbendaharaan Tuhan. Yosua menyelamatkan Rahab pelacur itu. Keluarganya, Serta semua yang ada bersama dia. Yosua membiarkan mereka hidup Karena Rahab Telah menolong mata-mata Yang disuruh oleh Yosua Ke Yeriho. Rahab masih hidup di tengah-tengah Orang Israel hari ini. Pada waktu itu, Yosua membuat janji yang penting ini. Ia berkata, Siapa yang membangun Yeriho kembali Akan berbahaya dari Tuhan. Apabila ia meletakkan dasar kota itu, Ia akan kehilangan anak sulungnya. Apabila ia mendirikan gerbangnya, Ia akan kehilangan anak bungsunya. Demikianlah Tuhan menyertai Yosua. Dan Yosua menjadi terkenal di seluruh negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.